Kali ini saya berada di toko Diana Musik di Yogyakarta, mau cari senar gitar akustik. Oke, begitu masuk ke dalam, ada berbagai macam alat musik, ada display drum dengan brand Vurl yang warnanya bagus-bagus. Kemudian ada stand microphone, ada saxophone, dan ada juga MIDI controller. Nah, di bagian sini terlihat banyak sekali efek gitar. Mbak, ini yang Martin ada yang ukuran 10, eh 11, Mbak. Martin akustik? 10, Mbak. 11? Yang 11 apanya? Yang 11 itu di asario, rotoson, airwipon, elixir. Kalau pospor bronze, ini aja Pak, yang berapa ini? Yang dadario, rotoson, airwipon. Oke, kemudian saya masuk ke ruangan gitar. Di sini ada beberapa brand gitar. Ada Jackson, Ibanez, Chord, dan mungkin ada beberapa brand yang tidak terlihat oleh saya. Ada apa lagi ya? Oh, ada Gibson Les Paul Jr. Kemudian ini Gibson Firebird. Ini gitar semi-hollow Evipon. Dan di bagian sini ada Evipon Les Paul model. Terima kasih telah menonton! Wah, ini ada gitar Fender Telecaster cantik sekali. Ada yang tahu ini signature serisnya siapa? Nah, sekarang saya memasuki ruangan Fender dan Squire. Wah, di sini banyak sekali ya jenis-jenisnya. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut. Kalau ada yang salah, tolong dibenarkan. Di sini ada Fender Precision Bass. Ada Telecaster. Ada sepertinya Jazzmaster. Ada apa lagi ya? Ada Mustang sepertinya. Kemudian di sini ada juga Ampli. Ini ada Squire Coronado. Ada Stratocaster HSS. Dan ada Ampli lagi. Nah, kemudian berpindah ke ruangan gitar akustik. Di sini ada Ukulele. Ada Gita Lele. Ada Gitar Akustik String. Ada Gitar Nilon juga. Ini ada Gitar Akustik Eviphone Jumbo. Cantik sekali ya. Oh, dan ada juga Gitar Dengan Ukuran 3x4. Baik, demikian tadi jalan-jalan saya di toko Diana Music. Kalau ada yang salah-salah dalam hal penyebutan, mohon dikoreksi di kolom komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton!